Pemirsa DITRES Narkoba Polda Jambi melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 4,1 kg. Pemusnahan ini dilakukan di Ruang Bakbin Opsional DITRES Narkoba Polda Jambi. DITRES Narkoba Polda Jambi pada Rabu 27 Juli 2022 melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 4,1 kg dari 6 kasus perkara dengan jumlah 7 tersangka. Wadir RES Narkoba Polda Jambi AKBP Zulkarnain Harahap menyampaikan bahwa barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan narkotika jenis sabu. Dirinya juga menuturkan pemusnahan ini dilakukan dengan menggunakan cairan zat kimia yang kemudian hasil pemusnahan ini akan dibuang ke pembuangan IPAL Rumah Sakit Bayangkara. Kegiatan hari ini adalah pemusnahan barang bukti, dimana barang bukti yang dihadapan tidak sekalian ini merupakan barang bukti narkotika jenis sabu atau metaminamin sebanyak 4.184 gram atau 4,1 kg. Dimana ini merupakan hasil penyitaan dari 6 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 7 orang. Mulai dari laporan polisi model A pada bulan Maret, Mei, dan Juni. Karena ada kewajiban menghapusan atau pemusnahan barang bukti, ini kita lakukan pada hari ini. Wadir RES Narkoba Polda Jambi juga menambahkan, apabila 1 gram sabu dapat digunakan 5 orang, maka jiwa yang berhasil diselamatkan sebanyak 20.923 jiwa. Akibat perwatannya, para tersangka akan dikenakan Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Sandi, Cek TV, melaporkan. Sandi, Cek TV, melaporkan. Sandi, Cek TV, melaporkan.